Jadi saya melihat begini, informasi awal ini kan cukup mengegetkan saya bahwa kontaminasi itu, kontaminannya adalah stainless steel. Jadi, serpian bubuk baja yang ukurannya nano. Dan itu memang tidak langsung bisa sekaligus ketahui oleh mata. Terima kasih. Dan saya Binda Umar, dan sore hari ini seperti yang sudah dijanjikan kami juga akan membahas ya, temanya tergait mengenai tragedi vaksin Moderna. Mungkinkah terjadi di Indonesia? Dan di Lentelfon sudah terhubung dengan Profesor Dr. Hairul Anidong, selaku Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin PFN. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Binda, apa kabar Prof sore hari ini? Alhamdulillah, baik-baik Mbak. Syukur, Alhamdulillah. Ya, Prof, ini ada satu kabar yang memang cukup mengagetkan terkait mengenai vaksin Moderna yang terkontaminasi di Jepang yang mengandung partikel logam. Namun kalau kita tahu juga di Indonesia kan saat ini juga sudah masuk begitu ya, vaksin Moderna yang sudah disiapkan sebanyak, ada juga ada hibah begitu dari Kovac Facility sebanyak 8 juta dosis. Namun, kalau terkait mengenai kondisi sekarang ini, vaksinasi juga masih terus berjalan sebagai program dari pemerintah. Bagaimana melihat yang berkaitan dengan tragedi yang terjadi di Jepang ini, Prof? Pertama, saya bersyukur bahwa kejadian itu ditemukan di Jepang. Karena saya tahu bahwa negaranya akan sangat peduli, sangat memperhatikan terhadap hal-hal atau aspek-aspek hak dari warga negara, terutama dalam aspek kesehatan. Saya tidak yakin bahwa itu kalau ditemukan di negara lain, bisa ditelisik sampai sedemikian detil. Dan saya mencoba untuk mengikuti memang belum banyak informasi yang diberikan, karena masih dalam taraf penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan itu. Jadi, saya terus terang bersyukur, bukan dalam arti mensyukuri, bukan dalam arti bahwa itu ditemukan di Jepang. Jadi, artinya bahwa semaksimal mungkin yang dikatakan terbaik, bahwa vaksin-vaksin yang terbaik itu mendapat sesuatu yang memang harus diperhatikan bersama sebagai hak kita, sebagai wajiban kita untuk mengontrol sesuatu yang akan diberikan kepada tubuh kita itu. Kalau bicara soal vaksin yang memang sudah ada di Indonesia kan seperti ada Sinovac, Pfizer, Sinovac, Moderna, dan lain-lain. Mungkin kalau bisa untuk menjabarkan terkait mengenai masing-masing dari vaksin yang ada, yang memang juga sekarang masih masuk dalam program pemerintah. Ini seperti apa sih, Prof? Mungkin sebagai pengetahuan juga untuk masyarakat saat ini. Ya, jadi saya melihat begini, informasi awal ini kan cukup mengegetkan saya bahwa kontaminasi itu, kontaminannya adalah stainless steel. Jadi, serpian bubuk baja yang ukurannya nano. Dan itu memang tidak langsung bisa sekaligus diketahui oleh mata. Jadi, tapi artinya ada teknologi yang untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kecurigaan-kecurigaan di dalam suatu formulasi. Jadi, kita bisa bayangkan di dalam suatu vaksin yang begitu jernih, itu diketahui ada semacam bubuk serbuk, apa itu ya, istilahnya serbuk stainless steel. Dan di juga bahwa ada beberapa dugaan-dugaan, salah satu dugaan yang agak cukup menggelikan dan cukup memprihatinkan, yaitu adanya kejadian itu dimungkinkan di industri filling-nya, jadi pengisian yang dilakukan di Spanyol. Jadi, di sana ada satu industri cabangnya dari Moderna atau sister company-nya yang melakukan filling, jadi mengisi vaksin itu. Nah, kemudian diduga itu disebabkan karena pada waktu botol itu berhenti di banan itu, dia kena goyangan terus kemudian stainless steel-nya rontok. Nah, ini perlu kita kaji sampai seberapa jauh sebetulnya, apakah itu hanya tiga bus, tiga lot yang ada di Jepang saja yang mengalami kecelakaan. Kalau mengalami kecelakaan atau ketidak, apa istilahnya, mungkin karena ordernya saking tingginya, sehingga tidak halal yang begitu tidak dihiraukan. Tapi tiga bus, ya lot, 1,6 juta. Nah, itu sampai seberapa jauh yang lot yang lain perlu dilakukan pengujian, termasuk juga yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, bahwa stainless steel ini bisa menimbulkan bahaya kepada tubuh kita. Karena apa? Karena stainless steel ini juga bahan untuk pen yang diuntuk cantum, kemudian untuk persendian dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan aspek toxicity di dalam tubuh orang yang menerima. Nah, ini kan tinggal kita melunggu, apakah orang Jepang yang meninggal itu, yang dua orang itu, dan diketahui bahwa dia disuntik termasuk dalam lot bus yang vaksin yang disusten itu, dihentikan itu. Nah, kalau itu memang ada hubungannya, maka perlu ada waspadaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, kalau kita ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, itu ada rumor di Maxos, bahwa orang yang baru disuntik dengan vaksin, kemudian ditempelkan koin, kemudian koinnya menempel, kan gitu. Dan itu orang masyarakat curiga bahwa di situ ada makhlib, kan gitu. Nah, isu yang keempat, yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah dimasukkan chip, dimasukkan nanochip di dalam vaksin. Nah, chip itu kan berubah logam-logam metal itu. Nah, ini harus dilakukan. Jangan hanya di testimoni saja bahwa yang masuk di Indonesia tidak ada masalah. Karena vaksin-vaksin yang lain juga ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Jadi, komentar saya bahwa jangan terlalu mengejar jumlah yang divaksin, tetapi keselamatan itu diutamakan. Iya, dari kualitas, apa namanya, ingredient dari vaksin itu sendiri begitu ya, Prof. Namun, kalau untuk saat ini berarti kalau dengan adanya hadir misalnya informasi terkait mengenai tragedi vaksin modern di Jepang, ini juga pasti akan mempengaruhi dan kabar-kabar hoax ini juga tidak akan berhenti begitu saja, begitu, Prof. Oh iya, seharusnya kalau menurut saya jangan sampai hoax itu berkembang. Kalau menurut saya mengambil poin antisipasi. Karena apa? Pemeriksaan ini kan sebetulnya bisa dilakukan di lab di Indonesia. Karena semua bisa, baik itu yang in vitro maupun yang in vivo, sampai ke tingkat hewan dan sebagainya, sampai menguji. Baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, itu bisa dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, jangan menunggu orang membuat hope. Lebih baik kita mengambil inisiatif, kemudian kita tunjukkan pada masyarakat bahwa berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh bangsa sendiri, itu menunjukkan bla 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 bla. Bukan hanya satu vaksin, tapi semua vaksin. Jadi salah satu contohnya adalah, ada vaksin yang menggunakan aluminium hidroksida, yang disebut alum. Itu ada batasan minimal, dan batasan minimalnya itu sangat sedikit. Alum itu digunakan untuk meningkatkan kiterantibodi. Nah, sementara vaksin ini diduga atau ditengarai, tidak bisa menimbulkan antibodi yang maksimal. Nah, apa kecelerungannya? Bisa menambah alum, kan? Untuk bisa meningkatkan kiterantibodi. Nah, tetapi pada saat industri ini menambahkan alum, maka pada saat itu terjadi, berarti menambahkan bahan racun, di mana aluminium hidroksida ini dikenal dengan aspek sebagai racun saraf atau racun otak. Nah, oleh karena itu, perlu ada pendampingan-pendampingan, bahwa tidak semua, bukannya kita tidak percaya kepada industri, tetapi bagaimanapun istilahnya guyonan teman-teman ini, teman ya teman, tapi juriga jalan terus gitu loh, Pak. Iya, tapi dengan seperti tragedi vaksin Moderna yang terjadi di Jepang ini, apa yang perlu dilakukan? Karena kan Moderna juga ini sudah masuk di Indonesia begitu, agar tidak terjadi hal yang sama, apa yang perlu dilakukan segera ini, Prof? Pertama, bahwa segera lakukan pengujian dari stok yang belum disuntikkan. Itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Yang kedua, hentikan dulu sementara. Hentikan, misalkan beberapa hari menunggu sampai pengujian ini. Nah, sementara orang yang sudah diuji, diambil darahnya, diambil spesimen dirinya, untuk mengetahui sampai seberapa jauh, ada nggak pengaruh dari stainless steel ini di dalam tubuh orang itu. Jadi ada jeda. Dibuat, katakanlah jeda seminggu. Jangan melakukan vaksinasi dengan menggunakan Moderna dulu. Biar beri kesempatan pada tim laboratorium untuk menguji, baik itu in vitro maupun in vivo. Setelah itu clear, diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat memahami bahwa ada yang penanggung jawab, sehingga mereka juga vaksinnya tidak ragu-ragu. Nah, kemudian tidak terjadi hoax-hoax yang tidak saya inginkan, yang membuat simpang siurnya informasi. Itu yang harus dilakukan, Pak. Jangan diabehkan, jangan hanya. Saya mendengarkan ada satu testimoni, bahwa sudah diberikan bahwa yang di Indonesia ini lotnya berbeda. Nah, masyarakat kan tidak paham lot itu apa, kemudian nomornya berapa, nomornya berapa. Kan mereka tidak berada di dalam situ. Lebih baik, berikan kepada sebuah laboratorium yang bisa menguji mulai aspek, atau in vitro-nya, bahan-bahannya, dan kemudian dilakukan juga pengujian efeknya terhadap hewan, atau terhadap secara in vitro. Kalau menurut pandangan, Prof, sebenarnya dari edukasi atau sosialisasi terkait mengenai vaksin yang saat ini terus digalakan kepada masyarakat, apakah sudah memadai, Prof? Saya belum melihat. Karena orang banyak berbonong-bonong meminta vaksin. Ini bukan karena sadaran bahwa memang vaksin itu penting. Tetapi mereka melihat sertifikatnya, itu terlalu memaksakan gitu. Sehingga daripada tidak bisa masuk mal, tidak bisa berpergian, dia lebih baik mengambil vaksin. Ini berbahaya, Mbak. Karena apa? Karena ada program-program yang lain yang membutuhkan tingkat kesadaran. Dimana kesadaran vaksin itu adalah diperlukan untuk menumbuhkan suatu sistem kesehatan yang kuat di suatu negara. Nah, ini kalau misalkan pemaksaan dengan apalagi bergerombol sedemikian rupa, kemudian jumlah vaksin juga tidak merata. Itu nanti kalau ada apa-apa, maka orang kecewa terhadap proses vaksinasi, dan itu menyebabkan pandangan masyarakat yang sudah bagus terhadap vaksin menjadi fidget, menjadi kurang bagus. Jadi oleh karena itu, tolonglah, jangan, tidak usah terlalu dipaksakan, biar ada kesadaran. Masyarakat juga punya lokal-kearifan lokal-kearifan lokal yang bisa dalam menghadapi pandemi ini. Saya cuma khawatir bahwa vaksin itu bagus, tetapi karena pemaksaan-pemaksaan yang sedemikian rupa, menyebabkan nanti masyarakat tidak menyadari lagi bahwa vaksin itu jadi baik. Karena proses tingkat penyadarannya, tingkat edukasinya, dengan menggunakan pemaksaan dan menakuti-nakuti. Seolah-olah sertifikat itu segala-galanya. Kalau melihat perkembangan sampai saat ini, Prof, terkait mengenai varian mutasi virus COVID-19 dengan vaksin-vaksin yang memang sudah hadir di Indonesia, ini seperti apa? Apakah memang artinya cukup mampu begitu untuk bisa menangkal hal tersebut atau bisa menjadi sebuah daya tahan untuk seseorang ketika sudah divaksinasi? Pada prinsipnya, vaksin itu kan one vaksin, one pathogen, Mbak. Jadi yang homolog, itu pada prinsipnya. Jadi kalau vaksin dibuat dari virus A, maka vaksin itu terhadap virus A akan 100%. Nah itu. Tetapi dengan perkembangan dari varian-varian yang ada, itu juga perlu dilakukan pendampingan tanpa seberapa jauh vaksin ini yang sudah tidak berubah sejak Januari yang lalu dengan sekarang ini variannya sudah lebih dari 2.000. Yang lebih mencolok kan berapa, 10 apa berapa. Dengan delta, delta varian. Nah sekarang ada lagi yang mengintik kepada kita adalah varian lambda. Kemudian ada mu varian dan sebagainya. Ini yang sudah diingatkan oleh WHO. Oleh karena itu, perlu pendampingan dari hasil vaksin. Jangan hanya gembira karena mencapai vaksinasi, tetapi tidak tahu persis bahwa vaksin yang disuntikkan itu efektif atau tidak terhadap virus-virus yang ada di sekitarnya. Saya khawatir bahwa masyarakat sudah kandung happy, sudah kandung gembira karena sudah mendapatkan vaksin, tetapi ternyata tidak bisa mengatasi virus-virus yang ada di sekitarnya. Nah itu kan kita khawatirkan bahwa mereka tidak siap. Oleh karena itu, vaksin ya vaksin, tetapi tidak perlu ada sesuatu. Yang penting kita utamakan adalah local wisdomnya itu. Local wisdom itu yang ada di dalam prokes itu. Prokes berapa M mau 10 M boleh lah. Tapi prokes itu yang nomor satu. Tapi bagaimana juga untuk bisa mengkomunikasikan dengan kondisi sekarang ini, baik untuk memasukkan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, apa yang perlu dilakukan ini, Prof? Setup dulu, kayak apa, kayak sertifikat itu. Apa manfaatnya? Kalau memang dia bisa diwariskan kepada anak keturunan seperti punya sertifikat tanah, ya bagus lah. Tetapi kalau hanya sertifikat itu hanya untuk sekadar menggercak, menggiring orang untuk melakukan vaksinasi, sebaik dilakukan dengan edukasi-edukasi yang soft education gitu loh. Itu, sehingga orang itu sadar gitu loh. Oh ya, di lingkungan saya ada ini, di lingkungan ini, ada ini. Maka saya harus melakukan ini. Oke, karena saya tidak bisa melakukan ini, saya melakukan itu kan gitu, Mbak. Jadi ada sesuatu pendampingan-pendampingan yang soft pada masyarakat untuk menghadapi masalah dan problem bersama ini. Baik. Ya, kita lihat seperti apa tentunya ya, Prof. Mudah-mudahan ada langkah yang langsung dilakukan ya, dari pemerintah terkait mengenai. Ya, mudah-mudahan. Kalau saya akan peneliti virus, Mbak. Peneliti virus dan peneliti vaksin. Itu yang saya amati sampai seberapa jauh adanya vaksin, kemudian menimbulkan berbagai varian-varian baru kan gitu. Itu yang saya fahami selama ini dengan aspek virus. Kan yang selama ini PPKM dan sebagainya turun level, itu kan aspek hostnya yang dinilai. Jadi hilangnya, oh menurun, menurun. Tapi bagaimana virus yang ada di sekitar kita, itu belum ada kajian. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada problem. Tahu-tahu misalkan sudah PPKM-nya nol, tahu-tahu muncul baru kan dengan varian-varian baru. Nah, itu yang kita tidak kehendaki kan gitu. Kalau seperti dari acuan WHO yang tadi dikatakan, ada juga varian mutasi lainnya. Ini apakah memang itu sudah ada prediksi, ini juga akan masuk ke Indonesia atau seperti apa, Prof? Jadi begini, Mbak. Virusnya ini kan strukturnya sama seluruh dunia. Jadi coronavirus kan gitu. Jadi COVID. Tantangannya juga sama. Jadi tantangan yang dihadapi oleh virus itu majernya sama, yaitu vaksin. Vaksin yang digunakan seluruh dunia sama. Yang berbeda itu cuma minor challenge ya. Jadi seperti lingkungan, sekolah makan, dan sebagainya itu tidak begitu banyak. Nah, artinya bahwa strukturnya sama, tantangannya sama seluruh dunia, maka pergerakan tubuh mutasi virus itu hampir mirip dan hampir sama di setiap tempat. Jadi tidak menunggu, tidak menunggu mobilitas dari host. Jadi seperti lambda, seperti lambda atau yang sudah diketahui di Filipina. Itu tidak perlu menunggu orang Filipina masuk di Indonesia. Itu sudah di Indonesia sudah ada, karena tantangannya sama kan. Virusnya juga sama strukturnya. Jadi kalau dia mendapat tantangan yang sama, ya sama. Untuk yang muncul. Cuma di Indonesia belum sempat ketemu kan begitu. Karena masalah testing dan tracing kita lemah kan gitu. Mungkin tidak sebaik Filipina, tidak sebaik Peru, atau negara-negara lain. Sehingga mereka menemukan begitu. Iya. Tapi berarti artinya sebenarnya ada, tapi kita belum menemukannya saja begitu ya? Belum menemukan. Betul. Jadi kalau negara lain sudah mengumumkannya, berarti kemungkinan besar di negara kita sudah ada. Oleh karena itu persiapan jangan menunggu terjadi ledakan. Bisa sudah dilakukan bahwa karena di negara lain, apalagi tetangga negara ASEAN sudah mengumumkan. Misalkan begitu. Ya tinggal tunggu waktu saja untuk sampai di Indonesia. Indikator yang bisa memicu hadirnya varian virus baru itu seperti apa, Prof? Ya, perubahan-perubahan gejala klinik yang diberikan kepada orang yang terinfeksi itu harus diamati. Jadi catatan di rumah sakit atau catatan di klinik itu sangat penting para nakes memahami setiap gejala klinik yang ada. Nah, setiap perubahan gejala klinik yang ada itu kan ada dua faktor. Virusnya sama, tetapi kondisi tubuhnya berbeda. Atau kondisi tubuhnya berbeda, virusnya beda kan gitu. Oleh karena itu, setiap ada perubahan klinik di rumah sakit, harus segera dibarengi dengan analisis virus yang ada di orang itu. Baik. Baik, Prof. Kita lihat nanti seperti apa tentunya. Mudah-mudahan sakit tidak seperti di Jepang ya, Prof. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, Pak. Baik. Prof, terima kasih banyak waktunya untuk Proses 1RD di Jakarta. Salam sehat selalu, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.